Halo Mas Bro, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Rizky Nara Shofi Saya seorang software engineer Saya sudah bekerja secara profesional sejak tahun 2019 Yang teman-teman lihat saat ini adalah profil dari LinkedIn saya Jadi teman-teman, kalau ketemu saya di LinkedIn, nggak usah malu-malu Kita boleh connect ya, boleh connect Kalau ada yang mau ditanyain, bisa ditanyakan via LinkedIn aja Jadi nggak usah malu-malu ya, langsung aja connect Di sini juga saya kadang suka sharing-sharing aktivitas saya di LinkedIn ya Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa dapat informasi yang bermanfaat ya Dari apa yang saya share Saya juga kadang suka nulis, masih suka nulis Walaupun sekarang lagi vakum, ada beberapa artikel yang sedang saya tulis Cuma belum saya publish, karena masih dalam proses penyusunan tulisan ya Itu teman-teman bisa kunjungi di website namanya bandithijo.dev Ini adalah portal saya untuk mendokumentasikan proses belajar Di sini mulai dari blog saya, tulisan-tulisan Kalau blog ini dia berdasarkan waktu ya Jadi hanya artikel atau tulisan yang terikat berdasarkan waktu dan tidak di-update Tapi kalau catatan, ini masih ada kemungkinan untuk update ya Jadi misalkan kayak catatan dalam menggunakan command line shell Lalu dengan pacman, imax, atau federal workstation Atau beberapa catatan daftar terminal tools yang saya gunakan Nah itu tadi, teman-teman bisa cari saya di bandithijo.dev ya Untuk membaca atau mengikuti aktivitas belajar saya Mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan informasi atau insight yang bisa teman-teman manfaatkan Oke, di video kali ini saya akan mendokumentasikan proses belajar teknologi yang belum pernah saya coba sebelumnya Bahkan bahasa pemrogramannya pun tidak pernah saya gunakan di kesarian saya bekerja sebagai software engineer Pernah sih belajar, tapi hanya sekali saja sebagai pengetahuan Namun belum pernah digunakan untuk bekerja ya Nah, teknologi ini namanya adalah UDU ya UDU, ini dia UDU ya U, D, U, O, O O, D, O, O Bagaimana sih cara pronunciationnya? Di sini, di Google, disebutkan cara pronunciationnya Caranya seperti ini U, O, O, Du O, Du Kita coba play O, Du Oke, jadi cara pronunciationnya seperti itu Nah sekarang kita pergi ke portal website utamanya Udu Di sini dijelaskan all your business on one platform Jadi kita langsung dikasih tagline all your business on one platform Semua kebutuhan bisnismu dalam satu platform Saya lebih suka merujuk untuk definisi yang ada di footer dari Udu Mungkin saya bisa pergi ke halaman paling bawah Nah ini dia, ada definisinya Udu is a suite of open source business apps that cover all your company needs Udu adalah serangkaian aplikasi bisnis yang bersifat sumber terbuka Yang dapat memenuhi semua kebutuhan perusahaan kamu atau bisnis kamu Jadi kebutuhan-kebutuhan bisnis, aplikasi-aplikasi kebutuhan bisnis itu Biasanya kita perlu CRM atau Content Relationship Management Lalu ada e-commerce, lalu ada accountingnya, ada inventory, ada point of sale Ada point of sale maksudnya, project management dan lain sebagainya Jadi Udu ini adalah serangkaian aplikasi yang di dalamnya sudah ada banyak aplikasi Aplikasi-aplikasi yang dapat memenuhi kebutuhan dari bisnis kita Nah lebih sederhananya lagi mungkin kita bisa ke atas lagi Nah disini itu ada gambar-gambar icon ini Jadi icon ini disebutnya di Udu ini disebutnya adalah modul Jadi kalau secara point of view developer kita sebutnya sebagai add-ons Tapi kalau sebagai point of view dari user disebutnya sepertinya adalah modul Jadi modul accounting, modul knowledge, modul CRM Nah Udu ini di dalamnya itu sudah ada nih modul-modul ini Jadi sudah terpasang Jadi ada banyak banget modul-modul yang dapat kita gunakan hanya dengan satu aplikasi All your business on one platform Tadi dijelaskan secara definisi di footer Kalau Udu ini adalah serangkaian dari aplikasi yang dapat memenuhi kebutuhan bisnis kita Nah bayangkan misalkan kalau kita nggak pakai Udu ya Ini ada switch-nya di bawah Nah jadi kalau kita nggak pakai Udu itu sebenarnya kita harus pasang lebih dari satu aplikasi Untuk mengerjakan kebutuhan yang berbeda Misalkan kebutuhan untuk accounting umumnya pakai aplikasi namanya QuickBooks Lalu untuk CRM terkenalnya itu adalah SalesForce Jadi kita harus pasang SalesForce Ini accounting, QuickBooks, dan juga SalesForce itu adalah dua aplikasi yang berbeda Lalu untuk discuss, komunikasi antar tim Itu umumnya pakai Slack Kita harus pasang Slack Slack, SalesForce, dan QuickBooks ini sudah tiga aplikasi yang berbeda Lalu untuk Project Management Biasanya pakai Jira atau Asana Kemudian Helpdex Customer Service biasanya pakai Zendex Ini juga aplikasi yang berbeda Website yang terkenal biasanya pakai Shopify atau WordPress Lalu untuk dashboard Misalkan kayak untuk membuat dashboard Report-report tampilan grafik-grafik itu kita pakai Tableau Lalu untuk kebutuhan Purchasing, Inventory, Manufacturing, Sales itu umumnya pakai satu aplikasi namanya SAP Jadi kalau kita tidak pakai Udu, kita harus pasang beberapa aplikasi yang berbeda untuk kebutuhan bisnis kita Contohnya misalkan kayak kita kan mau punya ini ya Kita punya website Website kita jualan e-commerce gitu ya Nah kita perlu ada Helpdex Tentu saja kita harus pasang website, kita pasang Shopify, kita harus pasang Zendex-nya juga untuk memenuhi kebutuhan dari Helpdex-nya Terus untuk komunikasi dengan tim internal, kita harus pasang lagi Slack gitu ya Nah jadi kan itu adalah aplikasi-aplikasi yang berbeda Tapi dengan Udu, kita cukup memasang satu aplikasi Kita sudah dapat memenuhi kebutuhan bisnis kita dengan satu aplikasi Udu aja All your business on one platform ya Itu tadi Mudah-mudahan sedikit membantu Kalau masih belum juga, kita akan coba ke View All Apps ya Kita akan coba lihat intip sedikit tentang semua aplikasinya Udu ya One Need, One App Ini ada tagline lagi Lalu ini adalah aplikasi-aplikasi Udu yang dikategorikan berdasarkan mungkin kebutuhan bisnisnya ya Marketing, Services, Productivity Oke, contohnya saya bisa kasih use case misalkan website ya Misalkan kita punya sebuah, kita mau bangun sebuah platform untuk belajar ya Contohnya kayak Udemy gitu ya Udemy atau apa lagi ya Saya biasanya belajarnya di Udemy sih, saya nggak tahu yang lain ya Atau kayak Ya, contohnya kayak Udemy dan platform belajar yang lain ya Itu disebutnya adalah Platform Learning Management System atau LMS ya Nah, dengan Udu kita tidak perlu bikin dari scratch ya Atau kita pasang LMS SAS gitu ya Atau saya kurang tahu sih LMS SAS itu ada apa Tapi kalau di Udu, ini kita juga bisa pasang yang namanya modul e-learning ya Dengan modul ini kita bisa membuat sama dengan yang ada di Udemy ya Jadi ada video, ada playlistnya Terus kita bisa memanage Learning Management System kita dengan modul e-learning ini Nah, terus misalkan nih Kita sudah punya aplikasi untuk memanage dari LMS kita Nah, kita ingin orang-orang itu tahu bagaimana kalau kita tuh punya LMS-nya Kita perlu membuat website Tapi kita tidak perlu nih pasang aplikasi terpisah Misalnya kita pasang WordPress gitu ya Atau kita buat sendiri website-nya Nah, di Udu kita sudah disediakan modul yang namanya website-nya Jadi kita tinggal pasang modul lagi Yaitu namanya website Kita tinggal install, tinggal klik install aja Nanti dengan begitu di Udu kita sudah ada modul e-learning dan juga modul website Nah, modul website-nya ini itu cukup mudah digunakan oleh user ya Jadi kalau teman-teman pernah lihat WordPress Nah, itu bangun websitenya Kalau di Udu mirip seperti WordPress Jadi kita tinggal drag and drag aja Layout-layoutnya kita bisa pilih Terus posisi-posisinya kita bisa pilih Dan data-datanya ini nanti akan diambil dari Udu-nya Udu yang kita pasang Misalkan kita punya kelas, kita bisa ambil datanya dari situ Kayak gitu ya Kita punya course-course apa aja Pengajarnya siapa aja Atau jadwalnya atau bagaimana Harganya kita bisa ambil dari modul yang lain Maksudnya modul e-learning ini ya Jadi saling berkaitan Nah, misalkan kan di platform kita tuh Kita sudah punya website Dan biasanya ada team marketing atau team public relation ya Mereka tuh suka untuk menggait customer Mereka harus bikin artikel atau copywriting Yang tujuannya untuk menarik perhatian dari customer Yang agar datang ke platform kita Nah, itu ada modul satu lagi yang namanya blog ya Bisa dipasang, ini bisa digunakan untuk mempublish blog post Membuat pengumuman atau berita ya Nah, ini juga bisa diambil datanya ke website Kayak gitu Jadi, seibarnya kayak blog ini mungkin seperti bagian adminnya Untuk menulis artikel Nanti datanya bisa ditampilkan di website Begitu Nah, kalau misalkan LMSnya Learning Management Platform kita sudah mulai ramai Sudah mulai banyak muridnya gitu ya Nah, biasanya perlu tempat untuk diskusi Nah, kita tidak perlu pasang service-servicenya nih Untuk membuat forum Di UDU juga sudah ada yang namanya modul forum ya Kita bisa pasang modul forum Sebagai tempat diskusi dari siswa-siswa Atau murid-murid yang belajar di Learning Management Platform kita Kayak gitu Nah, misalkan juga Ternyata sudah semakin besar nih Learning Management Platform kita Dan kita pengen jualan ya Misalkan kayak jualan souvenir Atau jualan apa ya Jualan buku Atau ya macem-macem ya Hal-hal yang bisa dijual gitu misalkan Nah, kita tidak perlu bikin Buat service terpisah Di UDU juga sudah ada modul yang namanya e-commerce ya Kita bisa jual Dan juga data-datanya bisa ditampilkan di website Kayak gitu ya Jadi, dengan use case tadi Learning Management System ini Kita sudah mulai tergambar ya Kalau dengan kasus Learning Management Platform tadi Hanya dengan UDU Sudah dapat menuhi kebutuhan yang kita perlukan Begitu juga dengan use case yang lain Untuk sales ya Misalkan ini sudah ada modul-modul yang berhubungan dengan sales Lalu ini juga modul-modul yang berhubungan dengan finance Ini modul-modul yang berhubungan dengan inventory dan manufacturing Ini modul yang berhubungan dengan human resources Lalu ini marketing, services, productivity Dan lain sebagainya ya Oke, mungkin dari kacamata developer ya Kita rasanya kurang komplit nih Maksudnya kurang pas ya Kalau kita itu mau mendevelop sesuatu Tapi kita nggak tahu nih rasanya Atau kita belum pernah pakai produknya gitu ya Selayaknya kalau misalkan kita mau bikin makanan Kita mau bikin nasi goreng Tapi kalau kita nggak pernah ngerasain nasi goreng Tentu kita akan nggak tahu ya Bagaimana nasi goreng itu Makanya sebagai kita developer Dari kacamata developer, point of view developer Kalau kita mau bikin atau membuat Mendevelop modul buat UDU Atau kita mau menggunakan UDU Kita mau membuat modifikasi UDU Kita harus gunakan dulu Kita harus tahu dulu Setidaknya kita harus kenal dulu UDU itu bagaimana Bagaimana cara menggunakannya Menu-menunya seperti apa Tampilannya seperti apa Bagaimana cara berinteraksi dengan UDU UDU ini dibangun dengan bahasa pemrograman Python ya Jadi teman-teman Yang saya rekomendasikan untuk belajar Python dulu Python fundamental dan juga Python object oriented programming ya Nah saya rekomendasikan teman-teman bisa cari dulu di Youtube Kalau belum pernah belajar Python Bisa belajar dari Python yang dibawa oleh Mas Agung Setiawan Ini tutorialnya 4 jam untuk yang fundamental dan juga 2 jam untuk yang OOP ya Object oriented programming Saya rekomendasikan karena saya juga belajar dari sini Dari videonya Mas Agung Tidak bertele-tele Terutama untuk fundamental Eh terutama untuk ini ya OOPnya ya Karena nanti di UDU kita akan Akan banyak menggunakan Object oriented programming Konsepnya ya di UDU Jadi saya rekomendasikan untuk belajar Python dulu Dari kelasnya Mas Agung Setiawan yang ada di Youtube ini Ini gratis ya Saya rekomendasikan karena kelasnya bagus dan tidak bertele-tele Videonya bagus dan tidak bertele-tele Oke Selanjutnya setelah kita belajar Python Tadi ya kita harus kenal UDU ini aplikasi yang seperti apa sih gitu Bagaimana cara mengoperasikan ya Bagaimana cara menggunakannya gitu Kita harus Setidaknya kita harus kenal dulu gitu Nah saya rekomendasikan teman-teman untuk Belajar dulu ya Untuk mengenal dulu apa itu UDU Dari ini menu community Kemudian pergi ke bagian tutorials Ya disini UDU juga sudah menyediakan Video-video Yang dapat kita gunakan untuk mengendal UDU itu apa sih gitu ya Nah ini kan ada banyak banget ya Kalau misalkan teman-teman pelajarin semua mungkin Text time banget gitu Nah saya rekomendasikan satu aja Ya seenggaknya teman-teman belajar tentang yang bagian getting started ini Buka getting started disini ada 3 jam doang durasinya ya Karena ini video yang di bawah 20 menit semua Terus Untuk mengakses videonya teman-teman harus punya akun dulu nih Ya saya udah kemudian udah punya akun Kita login Terus kita akses lagi yang tadi ya Tutorials, community tutorials Lalu ke getting started Nah disini tuh bentuknya adalah LMS ya Saya kalau nggak salah saya tebak Kalau saya nggak salah tebak sorry Kalau saya nggak salah tebak Ini tuh LMS yang digunakan Yang dibuat dengan UDU juga ya Tadi kan ada modul yang namanya e-learning ya Nah sepertinya ini adalah tampilan e-learning yang dibuat dengan UDU ya Jadi UDU sendiri juga membuat e-learning juga menggunakan UDU Nah teman-teman saya rekomendasikan untuk belajar Mengenal apa itu UDU dari tutorial yang bernama getting started ini Disini dijelaskan tentang getting started Create an UDU database Navigate in UDU Jadi ini cara menafigasi UDU di dalam UDU nya Cara mengoperasikan UDU Lalu ini cara menggunakan UDU Ya untuk beberapa komponen-komponen UDU Lalu bisa skip dulu ke bagian langsung ke business flows ya Jadi disini ada beberapa business flow Yang bisa dijadikan panduan ya Contohnya untuk use case-use case di businessnya Contohnya kayak furniture store Bagaimana UDU ini digunakan untuk handle business flow di furniture store Lalu ada di consulting services Lalu ada di administrative department dan lain sebagainya ya Teman-teman bisa lihat dulu Simak dulu video yang ada di getting started ini Sebelum mulai mendevelop UDU aplikasi atau UDU modul ya Nah setelah itu baru Nanti saya akan Mendemonstrasikan proses pembuatan modul di UDU Atau kalau dari kacamata developer disebutnya add-ons ya Dari panduan yang ada di UDU docs ini ya Jadi UDU docs ini bisa diakses dari community baru documentation Nanti akan dibawa ke UDU docs user docs ini Nah disini karena kita seorang developer tentunya kita akan membuat atau memodifikasi Atau mengembangkan dari modul UDU Misalkan kita punya business case yang berbeda dari yang sudah disediakan UDU Nah kita bisa buat sendiri Kita bisa pergi ke developer nih di sidebar nya ya Welcome to developer documentation Nah disini nanti saya akan coba untuk yang ini If you are new to UDU or web application development start with the server framework 101 tutorial Nah jadi nanti di video playlist ini saya akan coba membuat satu video untuk menjelaskan dari satu chapter Chapternya ada 1 sampai 15 ya Jadi nanti video di playlist ini isinya tentang proses mendevelopment modul UDU Dari chapter 1 sampai chapter 15 Ini tuh kayak proses building block gitu Jadi dari bawah sampai dari bikin fondasi sampai jadi rumah gitu ya Jadi ini cocok banget untuk yang baru pertama kali mau coba proses development UDU ya UDU modul Nah tapi kalau disini before going further make sure you have prepared your development environment with the setup guide Nah disini tuh dijelaskan nih kita harus preparing dulu development environment nya The encourage untuk the preferred way is perform a source install Nah tapi saya nggak mau pakai source install nih Karena kalau source install Source install itu ada banyak kemungkinan untuk gagal dalam proses instalasi ya Karena saya pakai Linux teman-teman mungkin ada yang pakai Windows ada yang pakai Mac gitu ya Apple gitu kan Mac OS Bisa aja gagal dalam proses instalasi dependensi dari paket-paket library yang ada di Python ya gitu Jadi untuk praktisnya saya akan di video selanjutnya nanti saya akan Kita akan ngebahas topik tentang preparing development environment yang saya gunakan Jadi sedikit sedikit bocoran nanti saya akan pakai docker ya Jadi saya akan pakai docker Nanti di video selanjutnya saya akan tunjukkan bagaimana proses saya Mendevelop Memprepare Mempersiapkan development environment dengan docker compost Eh dengan docker khususnya dengan docker compost Nanti bagaimana cara Membuat docker compostnya Apa saja Instance atau image yang digunakan gitu ya Terus bagaimana cara Melakukan Menjalankan Udo servernya Bagaimana cara Restart Udo servernya Bagaimana cara mengupgrade Addons yang baru kita buat Dan struktur directorynya Seperti itu ya Jadi nanti kita akan bahas di Video selanjutnya Oke Kayaknya udah semua yang pengen saya cover di video pertama ini Video perkenalan Mudah-mudahan Ilmunya bermanfaat ya Video ini bermanfaat buat teman-teman yang juga mungkin punya kebutuhan Dengan Udo Kita sama-sama belajar ya Disini saya menunjukkan proses belajar saya Dengan Udo documentation Khususnya untuk di playlist ini Server Framework 101 Dari documentation Udo nya Oke Sekian video kali ini Sampai ketemu di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you